Halo guys, selamat datang kembali di Tantan FMX, sama gue Grady, dan disini udah ada Kia Cairns, Tantan terus video ini. Oke, ini adalah Kia Cairns, ini adalah generasi yang keempat sekarang, dan berbeda kayak generasi yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu kan dia global produk ya, semua negara dapet, kalau yang ini tuh sebenernya dia segmentasinya buat pasar India, gitu. Dan dia disini pake chassis yang sama kayak Seltos, ataupun si Hyundai Creta, jadi pake chassis namanya K2. Nah, dia kalau di Indonesia ini, sebenernya segmentasinya agak membingungkan ya, karena secara harga, harganya bisa dilihat di deskripsi, itu dia bisa disaingin sama kayak Innova, tapi kalau dari body type kayaknya nggak acih gitu ya, kayak nggak adil rasanya kalau dibandingin sama Innova. Kalau dibandingin sama misalkan Cortez gitu, Cortez juga, ini fiturnya jauh lebih lengkap gitu. Sekarang kita langsung liat aja deh, dari bentuknya dulu, desainnya ini dia MPV, tapi yang crossover-crossover gitu, jadi ada bau-bau SUV-nya, mukanya dia udah pake, mukanya tiger face-nya khas Kia, dan ini, ini, ini banget sih, berkarakter banget sih, dilihat dari jauh, orang pasti tau ini Kia gitu. Disini dia logo Kia-nya juga udah yang baru, udah nggak kayak logo helm lagi, udah keren, terus disini lapunya pasti udah proyektor LED ya, dan dia punya foglame yang ngumpet nih, di bagian sini, cakep ya. Dan, di bagian bawahnya disini tuh dia ada detail yang menurut gue ini lucu sih, jadi dia chrome, tapi chrome-nya ini dia ada kayak motif-motif, apa ya ini ya, kotak-kotak terus ada garis miring gitu. Ini, elegan sih kalau dilihat sih, meskipun kalau kebanyakan pasti bakal norat, tapi ini, ya dosisnya cukup lah, untuk segini aja. Untuk bagian grillnya, dia tuh full ketutup kayak gini ya, jadi nggak ada lubang anginnya, dan disini dia ada kayak motif kotak-kotak, dan ada silang-silangnya gitu, sama kayak yang di bagian bawah. Lobangnya cuma ada di bagian sini nih, sama di bagian bawah sini. Oke, bagian depannya kayak gitu, sekarang kita liat ke bagian sampingnya dulu, yuk. Oke, kayak kita liat ke bagian sampingnya, secara profil dia tuh keliatan keker ya, kayak kotak-kotak, jadi kesan crossover SUV-nya tuh dapet gitu, meskipun ini mobil MPV. Disini dia ada keleding-keleding plastik, terus sampai ke tengah juga, ini bagian bawahnya ada keleding plastik yang bagus, jadi menyatu sama desain mobil yang nggak cuma kayak keliatan ditempel doang, sampai ke belakang. Dan untuk atapnya, ini kalau menurut gue ini keliatan kayak agak terlalu tinggi ya, agak ketinggian gitu, kayaknya... Harusnya seginian nih, dia ukuran segini nih. Tapi itu mas, cuma ngomongin estetika aja sih, jadi subjektif lah, bisa beda-beda. Kita liat ke bagian bannya dulu, bannya dia pake ban India ya, MRF. Dan ini ukurannya 205, profilnya 65, dan ring 16 gitu. Dia remnya udah cakram di keempat rodanya. Sekarang kita liat lagi kesini, untuk bukaan pintunya dia udah pake smart entry ya. Pake sistem yang pencet tombol. Terus di bagian sini, di atas, dia ada roof rail yang ada tulisannya nih. Caution, do not load. Nah, jadi nggak bisa dikasih bebannya, ini cuma variasi doang. Nanti kalau dikasih beban, stress diminta healing nanti. Kita liat lagi. Ke bagian sininya, dia ada kayak... Ini mau keliatan kayak floating roof sih sebenernya, tapi di sini dikasih aksen plastik yang matte ya. Plastik nggak dicat gitu. Harusnya kalau ini gloss kayaknya lebih cakep deh, atau piano black gitu. Di bagian sini, dia ada chrome yang ditarik lurus sampai ke depan sana. Dan ini dia dipolish gitu ya, jadi keliatan lebih elegan dan mewah. Jadi kayak gitu. Sekarang kita liat ke bagian belakang. Nah, sebelum kita bahas bagian belakangnya, gue pengen liatin fitment-nya dari si Kia Cairns ini. Cakep ya? Ya, ini bukti adalah kalau mobil MPV, crossover itu nggak harus fitment-nya celong gitu. Jadi bisa bagus juga. Sekarang kita liat ke bagian belakangnya. Nah, ini dia. Profilnya cakep sih, keliatan futuristik. Tapi lagi-lagi ya ini, kalau menurut gue atapnya dia terlalu tinggi ya. Terlalu kotak ke atas gitu. Tapi lagi-lagi ya itu subjektif, karena itu desain ya. Terus di sini bagian lampunya dia memanjang, nyambung tengahnya. Tapi ini nggak nyala. Kalau nyala jadi kayak Veloz nanti. Terus di bagian sini dia LED. Terus ada titik-titik ini. Untuk bagian lampu send-nya juga dia LED. Ini LED. Dia ada spoiler yang... Bukan spoiler sih, sebenarnya ini nyambung nih sama bagian bagasinya gitu. Dia nyambung. Dan di sini ada lampu stoplamp yang tinggi di bagian situ. Ada defogger juga. Ada wiper. Ada sensor parkir. Kamera mundur juga ada. Dan ada aksen chrome yang kotak. Ada silang-silang yang sama, persis kayak di bagian depan tadi. Di bagian sini dia ada defogger-nya juga. Penampotnya ngumpet ya. Kita langsung buka bagasinya. Oh, ternyata masih manual. Ya, ini dia bagasinya. Dia bisa dilipat ya untuk kursinya. 50-50 pelipatannya. Rata lantai. Dan ini kalau kita buka, dia ada tempat penyimpanan storage. Yang ada separatornya. Ada tiga tempat. Ada speaker juga di sini. Di sana ada hook sedikit. Dan ya, untuk bagian belakang kayak gitu. Untuk baris ketiganya dia dapet charger. Langsung portnya Type-C ya. Type-C itu Type-C. Yang di sebelah sana juga. Oke, cup holder doang. Itulah untuk bagian bagasi dan baris ketiganya. Kia Cairns. Sekarang kita lihat untuk bagian interiornya. Yuk. Oke, kita masuk ke bagian interiornya si Kia Cairns. Pertama kali yang gue notice adalah posisi duduknya ternyata tinggi. Jadi cukup commanding. Berasa kayak nyutir SUV. Tapi, meskipun gitu dia bisa diatur sih. Untuk posisi kursinya ini bisa naik tinggi. Tapi ini udah posisi yang terendahnya ya. Dan ini kalau menurut gue sih masih tinggi. Dan ada nilai positifnya juga dari tampilannya tadi yang gue bilang. Atapnya itu kan dia kelihatan tinggi dari luar gitu ya. Ternyata headroomnya ini jadi lega untuk bagian dalamnya. Meskipun dia udah ada sunroof ya. Biasanya kan mobil yang udah ditambah sunroof tuh. Headroomnya dia lebih sempit. Ini tetap gede nih. Parah. Gede banget. Dan sunroofnya ini sunroof doang ya. Dia bukan panoramik. Gak sampe belakang. Cuma depan doang. Kita tutup dulu ya. Lebih baik tertutup. Sekedar mengingatkan. Ya. Ada tempat kacamata di sini. Dan kita lihat dulu ke bagian dashboardnya. Ini didominasi oleh material piano black. Yang kelihatan elegan. Keren. Apalagi di bagian sini. Ini pinggir-pinggirnya tuh dia ada teksturnya. Ini ada teksturnya. Jadi ada berasa kalau dipegang tuh kayak nonjol-nonjol gitu ya. Elegan. Tapi kalau misalkan kita sentuh. Nanti bakal jadi kotor. Karena ya piano black. Seperti yang kita tahu. Dia gampang lecet dan fingerprint magnet gitu ya. Jadi ya udah buat dilihat aja. Jangan dipegang-pegang untuk bagian dashboardnya. Head unitnya di sini. Dia udah terintegrasi sama mobilnya. Dan kelihatan nyambung. Nyambung banget ya. Menyatu gitu sama dashboardnya nih. Di sini dia udah ada fitur Android Auto dan Apple CarPlay. Dan udah bisa wireless juga. Kita dilihat di sini. Settingannya. Dia ada climate juga. Ini ada sirkulasi buat AC sih ya. Dehumidify. Jadi kayak mobil-mobil Eropa. Nanti dia sirkulasinya bisa tiba-tiba mati nih. Yang untuk dalam jadi ngambil dari luar gitu. Tapi nggak cocok sih buat Jakarta. Karena udaranya nggak bersih kayak gitu. Tapi untuk tombol pencetan di head unit di sini. Yang bagian setup, bintang, sick, track, media, dan radio. Ini dia touch sensitif. Jadi ya ini kalau kita pencet tuh nggak ada feedbacknya gitu. Dan yang pastinya dia bakal kotor. Kalau kita pencet-pencet terus. Bagian bawahnya dia ada kisih-kisih AC yang menyatu sama desain ini. Keren banget sih. Kayak ngumpet gitu. Ini gue suka nih desain-desainnya kayak gini nih. Dipikirin banget. Bahkan kalau kita naik turunin nggak kelihatan. Di sininya kayak nggak ada perubahan. Di bagian dalamnya doang kisih AC-nya gerak-gerak tuh. Bagian bawahnya lagi dia ada pengaturan AC yang udah digital. Masih single zone sih. Tapi di sini ya bisa pengaturan temperatur digital dan dia udah ada mode autonya. Dan lagi-lagi untuk AC-nya dia touch sensitif. Jadi ini kalau kita pencet dia nggak ada feedbacknya ya. Tuh nggak ada feedbacknya. Mungkin kalau misalkan pas lagi nyetir gini agak kurang greget gitu. Kalau pencet sesuatu nggak ada feedbacknya. Oke. Di bagian bawahnya lagi kita lihat di sini dia ada pendingin jok. Nah ini fitur yang sangat diperlukan nih. Daripada yang pemanas gue sih lebih prefer yang pendingin. Karena gue tinggalnya di Jakarta ya. Gue lebih demen yang adem. Terus dia juga ada ini heel descent control. Jadi buat nahan kalau misalkan lagi turunan kecepatannya bisa ditahan pakai ini gitu. Udah kayak mobil-mobil SUV offroad ya. Ada begituan ya. Dia ada drive mode di sini. Dan drive mode-nya itu dia ada eco, normal, sama sport. Ini langsung berhubung sama si klaster instrumennya. Berubah-berubah warna nih. Kalau eco biru, normal ungu, sport merah. Oke kita lihat lagi. Di bagian sini dia ada colokan 12V. 180W dan ada port Type-C di sini. Dan ada port USB biasa di bagian kirinya. Di bagian sini dia ada tempat buat taruh HP. Dan ini sekalian wireless charging juga. Di bagian bawahnya lagi dia ada tuas transmisinya. Dan untuk yang tipe. Dia ada dua tipe ya. Tadi gue lupa jelasin. Kalau kerensi ini ada yang tipe turbo. 1,4 turbo sama yang 1,5 bensin biasa. Jadi yang diesel yang diperkenalkan pas J-AW kemarin tuh gak jadi dimasukin. Untuk yang tipe 1,4 turbo yang kita lagi review ini. Dia transmisinya menggunakan DCT. Dual Clutch Transmission 7 percepatan. Kalau yang 1500 dia pake transmisi IVT. Jadi mesinnya tuh sama kayak Hyundai Creta ya. Sayangnya gak ada unitnya di sini. Jadi kita belum bisa kasih lihat. Bagian bawahnya lagi ya. Kita lihat di sini dia ada buat bukaan tutup. Di sini jadi ada ventilasi. Kalau misalkan kita taruh minuman di sini bisa. Ya lebih dingin lah. Kayak gitu. Untuk rem tangannya dia masih pake mekanical di sini. Menurut orang-orang ini kuno. Tapi kalau menurut gue, gue masih demen yang pake mekanical gini sih. Di bagian sini dia ada armrest yang ini gak bisa dimajuin ya. Dan ini dia soft touch. Dilapisin kulit juga. Dan ada tempatnya ini partisinya bisa dicabut. Di sini jadi hitungannya tempat penyimpanan terbuka sih. Bukan tertutup. Karena ini meski penuh ditutup, di sini masih bisa diakses. Kayak gitu. Oke, kita lihat bagian setirnya. Setirnya ini dia ya oke sih. Bentuknya di bagian bawah, flat bottom. Dipegang juga dia udah dilapisin kulit. Dan jahitannya ini halus. Bagian kiri dia ada tombol buat volume. Terus ada voice comment juga. Terus ada mode buat ininya, head unit. Radio, USB, dan lain-lain. Ada satu tombol bintang yang bisa kita atur sesuai dengan preferensi kita mau. Tombol telepon. Bagian kanan dia ada buat mengatur ke cluster instrument, MID. Sama buat cruise control di bagian sini. Untuk pengaturan setirnya sih dia tilt dan teleskopik. Dan lumayan fleksibel. Tapi kalau menurut gue ini gak bisa dapetin posisi duduk yang sporty. Jadi tetep kayak commanding, berasa bawa MPV atau SUV. Kayak gitu. Ya. Cluster instrumentnya ini familiar banget. Karena ini persis banget kayak Hyundai Stargazer. Saudaranya ya. Gak saudara-saudara banget sih. Ini kelasnya tuh dia lebih tinggi daripada Stargazer. Tapi ini cluster instrumentnya sama persis. Jadi dia untuk takometernya, dia di sebelah kanan tuh dia digital gitu. Jadi takometernya pake angka, bukan pake panah. Speedometer di bagian kiri dan layar TFT fullscreennya tuh dia sebenernya cuma di bagian tengah. Cuman karena ini dia pinter nih. Ngedesain cluster instrumentnya jadi keliatan kayak full layar gitu. Padahal bukan layarnya cuma di tengah doang. Dan di sebelahnya dia ada tombol buat matiin stability control. Terus untuk bagian door trimnya, disini dia untuk yang bersentuhan dengan tengan, dia soft touch ya. Dan dilapisin kulit juga. Ada tempat penyimpanan kecil sedikit disini. Dan disini dia materialnya hard plastik semua. Oh iya, ngomong-ngomong tadi yang piano gloss blacknya itu dia sampai ke bagian pinggir. Tapi gak full ya, cuma sampai sini doang. Handle pintunya dia silver-silver, tapi plastik sih ini. Ya, ini plastik kayak gitu. Dan sound systemnya dia udah pake Bose. Keren pasti. Kalau kita buka sun visor-nya, untuk bagian kanannya dia kosong ya. Cuman ada penjepit buat kartu atau karcis aja. Bagian kiri dia ada kaca, tapi belum ada lampunya. Dan untuk sepion tengah dia masih manual, tapi udah ada day and night view. Ini juga dia belum ada kamera gitu ya. Belum ada advanced driver assist system kayak gitu. Nah, di bagian sini ada icon yang misterius, tapi kayak ada gambar nyemprotnya. Mungkin gue, ini apa ya? Mungkin humidifier mungkin. Gue nanya ke salesnya sih, pada kagak ngerti kalau ini lambang apaan katanya. Kita lanjut lagi di bagian sini, dia ada cup holder yang menyatu sama desain bagian sini. Tuh, jadi ngumpet gitu ya. Bagus banget ya. Di bagian kanannya untuk driver, dia bukan cup holder, tapi dia kayak tempat buat naruh kartu kayak gitu. Atau tiket. Oke, kira-kira untuk bagian depannya kayak gitu. Sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke baris keduanya si Kia Keren. Nah, dia untuk yang varian 1.4 turbo, dia udah captain seat. Kalau yang 1.500 cc, dia masih nyambung ya, belum yang captain seat kayak gini. Dan ini untuk bentuk kursinya sih, oh, ini udah paling mundur ya. Nah, dia posisi duduknya sih kayak begini. Lumayan nyaman dan, kok gue ngerasainya agak kayak, lebih geser ke kanan ya, daripada kursi yang depannya. Ini ngeliatnya nggak rata gitu. Ya, dan, kursinya ini sebenernya dia motifnya sama, dia pakai kulit dan udah perforated juga kayak yang depan. Tapi sayangnya untuk bagian belakang, dia belum ada pendingin jog-nya. Tapi dia udah ada, disini udah ada armrest. Kiri doang, atau bagian tengah doang. Bagian samping ini bisa, tangannya ditaruh di bagian pintu ya. Terus di bagian depan sini, dia ada mejanya. Nah, tapi ini sangat gue sayangkan, mejanya itu dia bahannya plastik, dan yang plastik model gampang lecet gitu. Ini aja, pas kita syutingnya udah lecet-lecet nih. Sayang banget. Dan dia disini ada cup holder yang, loh ini nggak ada bagian bawahnya? Kalau ditaruh bisa tembus nih, bisa nyempelung dong minumannya. Oke, ini ada maksimal bebannya ya, 3,5 kg ada tulisannya disitu. Terus di bagian atas ini, dia ada jaring buat penjepit, ya barang-barang yang kecil gitu. Sebelah kiri sini, dia ada penjepit kabel, kanannya juga ada, jadi di kursi di belakang sini juga ada, kabel juga, kiri-kanan ada penjepitnya. Bagian bawahnya dia ada, ya tempat buat naruh barang juga sedikit kecil disini. Bagian tengahnya, dia ada buat pengatur AC ya, di bagian sini nih. Jadi, pengaturannya disini, tapi AC-nya di bagian sini. Dan dia bisa di switch sini, kiri atau kanan. Kalau yang kiri, dia mode tembakan anginnya jebar, kalau yang sebelah kanan, dia cuma satu arah aja. Kayak gitu. Bagian sini, ada lampu buat kabinnya. Oh iya, tadi di bawah pengaturan AC-nya, disini dia ada port USB Type-C, ada dua buah. Jadi disini udah rata-rata dominasi colokan portnya Type-C ya. Bagian bawahnya dia, disini ada kayak chiller gitu, pendingin. Ya, ini lumayan unik sih. Tapi ini bukan buat minuman, karena kalau minuman nggak muat botol disini. Jadi mungkin bisa buat naruh apa ya, yang bisa didinginin tuh apa. Ya, misalkan, coklat gitu. coklat kan cocok tuh kalau didinginin tuh. Tapi pastiin, kalau kalian mau coklat tuh bayar ya. Jangan langsung ambil aja. Nah, terus untuk akses, masuk ke baris ketiga, ini dia lumayan gede ya, celahnya di bagian sini. Tapi untuk legroom-nya, untuk bagian tiga, dia memang nggak gede-gede banget. Ini untuk kondisi yang kursinya dimundurin penuh. Ini sempit sih, cuma sisa segini legroom-nya. Jadi kalau mau ada penumpang, buat duduk baris ketiga harus, ya, negosiasi sama orang yang duduk di baris kedua, supaya bisa duduk semuanya nyaman. Dan di bagian kanan sini, dia ada sunblind-nya. Nah, gitu ya. Terus, kalau material buat door trim-nya, dia sama ya, plastik sama ke yang depan, masih ada piano black-nya juga, yang tersentuh sama tangan, tapi dia masih soft touch ya, di bagian sini. Dan dilapisin kulit, di bagian bawah sini, dia ada speakernya juga. Jadi speakernya sampai ke belakang juga ya. Sampai ke belakang sana. Mantap. Dan Bose sound system. Yuk, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya ya. Nah, dia masih pakai tongkat nih, belum pakai hidrolik. Tapi, udah dikasih perdam ya, untuk di bagian sini, dan dicat nih, untuk bagian dalam mesinnya. Nah, sebelum kita bahas mesinnya, gue pengen lihat detail-detailnya kayak gini nih. Dia tuh, lumayan rapi ya, ditutup semua di bagian sini, terutama di bagian lapu ini, dia ada karet yang menutupin, biar nggak masuk air ke bagian dalam. Dan, untuk baut-baut ininya, bagian dalam sini, dia pakai baut beneran. Biasanya kalau mau mobil Jepang, dia pakai kancing, kancing tekan kayak gitu ya, kayak kancing plastik. Cuma, ada satu yang menggancal buat gue, itu adalah bagian silen sini nih. Memang, entah kenapa, mobil India kayaknya buat bagian silen-silen kayak gini, tuh dia kayak, nggak gitu rapi kayak gitu ya. Oke, sekarang baru kita lihat mesinnya. Mesinnya, dia pakai mesin 1400 Turbo GDI. Dia untuk tenaganya, 140 HP, dan torsi 242 Nm. Jadi, kalau HP-nya tuh, udah kayak mobil-mobil, 2000 ccna gitu, dan torsinya udah kayak mobil, 2500 ccna gitu ya. Lagi-lagi, kalau kita bandingin sama rivalnya, bingung mau bandingin kemana. Karena kayak segmennya beda sendiri, kalau si Kia Cairns ini. Untuk varian yang 1500 cc, dia pakai mesin yang sama ke Hyundai Stargazer. Dia tenaganya 115 HP, dan torsinya 144 Nm. Jadi, sama persis ya. Pakai transmisi IVT juga. Oke. Nah, kalau untuk harganya, yang 1500 cc, dia harganya 389 juta. Dan untuk yang kita review ini, yang 1400 turbo, harganya 449 juta. Gimana menurut kalian? Sampaikan di komentar di bawah. Ini agak susah ya, ngebandingin segmennya tuh, dia kayak punya segmen sendiri gitu. Oke. Dan buat kalian yang pengen punya, t-shirt official merchandise, dari Otonet Lex, kalian bisa lihat, di Instagram-nya, aktor gaspol. Kayak yang gue pakai ini loh. Oke, gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. Sub indo by broth3rmax